Assalamualaikum pemirsa Maja TV Kalian pasti sudah gak asing lagi dengan Insinyur Soekarno Pahlawan nasional Indonesia yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia gak terhitung jumlah Bahkan kehebatannya gak hanya terkenal di dalam negeri namun sampai internasional Itulah sebabnya biografi Insinyur Soekarno sangat menarik untuk dibahas dan diketahui oleh generasi bangsa Indonesia saat ini Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia Mulai dari melawan penjajahan sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang Soekarno ini menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasanya Terima TV akan memberikan penjelasan singkat tentang Insinyur Soekarno serta prestasi-prestasi yang beliau memiliki semasa hidup Penasaran kan apa saja prestasinya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur Dengan nama kecilnya Kusno Susro di Harjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sokemi Sasro di Harjo dan Ida Ayu Nyomanrai Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo di Kromo di Tulunganggu Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada tahun 1909 di Mojokerto Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala RST Inland School Dan Soekarno pun sekolah di tempat itu Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno Karena dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa Inilah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ILS yang setara dengan sekolah dasar atau SD Yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogger Burger School atau HBS di Surabaya Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ILS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya Haji Umar Syed Jokro Minoto atau Hos Jokro Minoto yang merupakan pendiri Serikat Islam Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia Di kediaman Jokro Minoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato Disinilah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat Seperti Dr. Lewis Decker, Jipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno Hingga akhirnya lulus di tahun 1921 Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal Yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi Untuk melanjutkan pendidikannya di Teknik Hog School, THS, Jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai Kampus ITB Disanalah Soekarno mendapat gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926 Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya Tepat saat Disnatalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926 Menurut Prof. Jacob Clay sebagai Ketua Fakultas di kampus tersebut Menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa Yaitu Soekarno, Anwari, dan Sutejo Dan gelar insinyur dari daerah lainnya Di masa hidupnya Soekarno telah meningkahi sejumlah perempuan Yakni Fatmawati, Hartini, Ratna Saridewi, Kartini Manopo, Hariati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar Atas pernikahannya inilah Soekarno dikaruniai 11 orang anak sebagai keturunan Soekarno Dan pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia Yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri Yang pernah menjabat sebagai presiden kelima Republik Indonesia Perlu pemirsa Maji TV ketahui ya bahwa kehebatan Soekarno gak hanya di dalam negeri Melainkan juga diakui dunia Semasa hidupnya Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan dari gelar Dr. Honoris Causa Dari 26 universitas di dalam negeri dan luar negeri Banyak penghargaan yang Soekarno punya selama kiprahnya di dunia politik Terutama perjuangannya atas kenegaraan ini Berikut ini daftar penghargaan yang dimiliki Soekarno semasa hidupnya yang perlu pemirsa Maji TV ketahui Kemudian apa sih prestasi yang diperoleh Soekarno semasa hidupnya Yang pertama seorang proklamator Proklamator atau bapak proklamasi adalah sebutan yang sangat lekar dengan sosok insinyur Soekarno ini Gilukan ini diberikan kepada Bung Karno karena memimpin perjuangan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Ia membacakan naskah proklamasi sekaligus menyatakan kemerdekaan Indonesia Tokoh kelahiran 6 Juni 1901 itu terkenal akan pemikiran-pemikirannya yang kritis mengenai penjajahan dan nasionalisme Sejak remaja Soekarno bersama para tokoh lainnya telantang menyuarakan penolakan terhadap penjajahan Yang kedua penggagas Pancasila Salah satu gagasan Soekarno yang paling terkenal dan menjadi dasar negara adalah Pancasila Awalnya Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI Atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Atau Dokoritsu Junbi Kosakai Pidato ini merupakan konsep dasar tertitusnya Pancasila Kala itu sang proklamator menyebutkan 5 dasar yang bisa digunakan Indonesia Sila pertama adalah kebangsaan Sila kedua yakni internasionalisme atau pri kemanusiaan Sila ketiga adalah demokrasi Sila keempat yaitu keadilan sosial Dan sila kelima adalah ketuhanan yang maha esa Sebenarnya ada dua tokoh lain yang juga urun gagasan mengenai Pancasila Tokoh-tokoh ini adalah Muhammad Yamin dan Sukomo Usai melalui sidang panjang Pancasila disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Yang ketiga Menginisiasi KA Konferensi Asia Afrika atau KA Menjadi sejarah baru yang terukir di Indonesia pada era 1950-an Kala itu Perang Dingin masih berlangsung antara Amerika Serikat dan sekutunya dari Blok Barat Dengan Uni Soviet beserta para sekutunya dari Blok Timur Negara-negara lain yang tidak terlibat tentunya harus bersikap netral KA Dengelat di Bandung pada tanggal 18-25 April 1955 Dan diikuti oleh 29 negara Presiden Soekarno bertindak sebagai orator ulung yang memberikan semangat kepada seluruh negara peserta Hasil dari konferensi tersebut adalah Dasasila Bandung Yang berisi 10 poin pertemuan tersebut dan seluruhnya mendukung kedamaian dan kerjasama dunia Dengan adanya konferensi Asia Afrika ini Skala geopolitik dalam Perang Dingin dan kerjasama multilateral antara negara-negara di Asia Afrika bisa lebih dimasifkan Yang keempat Berhasil menyelenggarakan ASEAN Games 1962 Soekarno juga berhasil menyelenggarakan ASEAN Games 1962 Sebuah pesta olahraga terbesar di Asia yang dalam ajang tersebut ada 17 negara peserta dengan 1545 atlet dan 501 ofisial Untuk mempersiapkan pesta olahraga empat tahunan ini Bung Karno mendirikan patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia Patung ini khusus disediakan untuk menyambut para tamu negara yang hadir pada ASEAN Games 1962 Patung yang juga menjadi salah satu ikon Jakarta ini didesain oleh Heng Ngantung dan dibuat oleh seniman patung asal Yogyakarta, Edi Sundarso Selain patung selamat datang, fasilitas lain yang juga disiapkan adalah Hotel Indonesia, Jembatan Semangi dan Gelora Bung Karno atau GBK Inilah biografi singkat serta empat prestasi yang dimiliki oleh Soekarno semasa hidupnya Bagaimana pemirsa Bajit TV? Menarik kan kalau kita ulas tentang Insinyur Soekarno? Karena sebentar lagi akan masuk tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia Dirgahayu Indonesia Indonesia Merdeka 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 Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!